Halo semua, perkenalkan nama aku Marsha Lenatea Lapian dan dipanggilnya Marsha. Hobi aku, aku suka mendengarkan musik, terus rebahan, dan main video game. Aku itu orang yang gimana ya? Gampang kehilangan percaya diri. Dan aku tuh gampang banget ke bawah suasana ya. Jadi aku itu pertama-pertamanya udah ketemu seseorang itu kayak pendiem. Tapi udah lama-lama mengenal, orangnya udah deket dan nyaman, aku bawel banget. Kekurangan aku itu, aku gampang banget ilang percaya diri. Jadi contohnya tuh kalau ada orang yang udah aku udah siap, tapi orang banyak banget sih yang kayak ngeluh ke aku. Kayak, aduh gimana ya? Aku jadi nggak siap nanti. Dan jadi lebih parah daripada mereka nggak siapnya. Motivasi aku mulainya dari kpop idol sih. Dan sejak melihat mereka kayak di panggung, terus mereka rame-rame. Aku tuh jadi mulai kayak, wah aku pengen mencobain di posisi mereka. Ini adalah barang kesaingan aku. Dan ini adalah buku gambar. Dulu tuh aku nggak bisa gambar. Dan buku ini tuh menemani aku. Jadi setiap hari aku suka nge-sketch. Dan itu kenapa aku sayang banget sama buku ini. Harapan aku masih JKT48 adalah menjadi orang yang lebih dewasa. Terus public speaking aku jadi lebih baik ya. Of course untuk membuat seseorang senyum ceria. Usia aku sekarang, hmm, kak Fioni. Kenapa? Karena aku sukanya orang yang diem-diem senyum manis gitu. Jadi baik nih. Pendapat aku tentang center JKT48 adalah memiliki title sesuatu yang nggak semua orang ada. Jadi kalau ditanya aku mau menjadi center JKT48 atau tidak. Pasti jawaban aku iya. Karena mempunyai title center itu adalah motivasi aku. Ya mungkin sekarang aku belum bisa, tapi suatu saat aku akan bisa. Terima kasih, mohon bantuannya. Dadah! Sub indo by broth3rmax